selamat cengkor gamer semuanya dimanapun kalian berada jadi di videokan ini kita bakal lanjut lagi game super bear adventure nya dan disini gue mau nyobain beli bundle yang bernama djpre bro dari yang gue liat sih keren keren banget ya untuk bundle-bundle nya oke bro sebelum mulai ke videonya jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe nya dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi dan kita langsung aja menuju ke lokasinya let's go oke bro kurang lebih tempatnya ada disini coy di samping buat arcade ya kita harus kesini dulu oke ga usah loncat loncat sip nah disini bro tempatnya bro eh lu berhenti disitu waduh kenapa nih terjaga pintu siapa beruang paling keren bro eh beruang paling keren sini ada nightmare ada summer bear ada reaper brand dan ada sheriff bear kalau menurut gua sih yang paling keren sebenarnya reaper bear ya tapi dari segi kacamata gua lebih suka yang nightmare jadi gua pilih yang nightmare coy oke ini dia bro tempatnya let's go dahan disini buset ada speaker nya coy wah disini ada tulisannya DJ Pierre ini juga ada si DJ nya bro apa kita dapet skin dia juga bro disini oke kita tanya dia tadi ada intrek ya yo aku DJ Pierre ini pestaku dan ini luar biasa oke mantep sih emang sih ya dan seperti yang lihat juga bro langitnya berwarna ungu ya kayak sunset gitu bro oke bro kita bakal langsung aja beli itemnya di sebelah sini langsung beli aja tulisannya beli PMK volume 1 oke disini sebelum kalian beli baca dulu bro ingat utama akan membaca coy karena orang Indonesia biasanya tuh jarang banget baca-baca kayak gini coy paket musik Pierre memberimu akses ke semua elemen kostum night bear summer bear reaper bear dan sheriff bear kamu juga dapat mendengarkan lagu-lagu mereka di setiap level sebagian besar pendapatan dari pembelian ini dibayarkan kepada pencipta lagu tersebut uh jadi setengahnya mungkin ya dibagi ke pencipta lagunya ini musiknya asik banget sih kalau kalian dengerin ya jadi worth it banget buat dibeli dengan harga Rp27.000 bro untuk bandel ini dan seperti yang kalian lihat juga disini katanya kita bakal ngalok keempat-empatnya jadi untuk Rp27.000 itu sebenarnya worth it banget ya biasanya bandel-bandel kayak gini tuh kalau di game-game lain itu harganya mahal banget bro oke gue langsung beli aja bro di sini oke pembelian sukses pembelian berhasil sekarang kamu mempunyai akses ke PMK volume 1 terima kasih Oke sama-sama bro dan disini seperti yang kalian lihat bro udah enggak ada lagi ya karena udah kita beli dan kita langsung aja bro ke kapitalus yuk cuy buat lihat bandel-bandelnya bro Oke kita bakal lewat sono aja karena kelamaan kalau nunggu gituan sip Oke let's go coy kita lihat ke tokonya kapitalus bro Oke kita sini dulu Oke sudah ter-unlock ya di sini ada topikoboy tentunya wih keren juga ya karakter kita kalau pakai topikoboy dan disini ada apalagi oke Wah yang kacamata ini gue suka banget sini keren banget sih tadi yang kalau nggak salah kacamata namanya apa sih lupa gua kacamata senja ya paketnya Oh naik berdui dan yang ini ada ripper bear juga kacamatanya tapi gue lebih suka yang ini bro karena keren banget coy Oke kita pakai aja bandelnya satu persatu bro dimulai dari kacamata senja ya Apakah bisa langsung Oh ini mah buat nge-save yang nge-save bandelnya Oke lah mungkin gua bakal nge-save bandelnya coy biar gampang lah ya nanti kalau misalkan buat guna ganti bandel ya bro kita pakai setnya dimulai dari si kacamata senja ini ya Oke gua bakal cari dulu bro untuk bandelnya kacamata senja Oke dimana lagi sekarang udah full kah kalau nggak salah udah ya kayak gini doang ya Oke udah sekarang kita di badannya yang mana nih bandel ya Oh yang ini bro jaket naik ber oke terus untuk aksesorisnya kayaknya nggak ada ya untuk kalung-kalungnya itu dan di sini ada sendal jepit sarung tangan tanpa jari sepatu Oke kayaknya kita cuma dapat ini doang enggak bentar gue cek dulu Oke bro setelah gua cek cek kayaknya sih cuman ini doang ya sama sarung tangan Zoi yang tadi itu nah yang ini Bro sama sarung tangan hitam ini ya kurang lebih kayak gini coy untuk setnya untuk yang naik ber ini ya dan dia kalau nggak salah dia ada mobilnya Bro ada di sebelah sini kayaknya mau blotot nanti gue review dan disini tentunya ada musiknya Bro kita dengerin kita gedein dulu suaranya kayaknya dia bro untuk musik ya Hai wah asik banget coy wah gila asik banget bro untuk musiknya ya oke kita lanjut ke bandel keduanya yaitu si summer bear coy oke bro setelah gua cek cek ternyata ada di sebelah sini ya rambut panjang dan dia warnanya coklat ini kayak skin biasa coy tapi dia masuknya ke level dua ya Oke kurang lebih ini Bro untuk rambutnya dan kita cek bajunya ya bajunya dia pakai baju pantai gini Bro Oke baju Hawaii dan tentunya dia pakai sendal jepit Oke kita lepas dulu semua aksesorisnya tadi makotanya juga kita lepas dan kurang lebih ini ini dia Bro untuk penampakan summer bear nya coy menurut kalian gimana we keren apa enggak ya silahkan komentar di bawah Oh ya gue kita kurang satu lagi Bro ternyata ada semacam kalung bro tidak adaannya yaitu ini bro kalung gigi you coy wah nambah ganteng karakter kita coy kacamatanya gue lupa lepas lagi Oke kacamatanya kita lepas dulu coy lihat bro nabah ganteng tapi hijau gue lebih suka yang tadi bro yang naik beritu dan kita juga dapat papan seluncur coy di sebelah sini lebih tepatnya wah gila wah kasihan banget ya sih Sika Bro kehimpit sama papan seluncur coy dan ini dia untuk musiknya Bro wah asik banget coy musiknya juga sama-sama asik ya emang worth it banget sih kalau menurut gue ya untuk harga 27.000 ini Bro udah dikasih musiknya dan dikasih bandelnya pula empat biji bayangin coy jadi dari 27.000 dibagi empat itu berarti harga satu bandel berapa nih 6.750 bro bayangin bro murah banget coy untuk kalian yang masih sekolah mungkin bisa ngumpulin kali untuk beli bandel ini coy uang jajahnya ya dikurangi dikit lah ya untuk jajahnya buat bandel ini Oke next kita ke bandel yang keduanya eh ketiga maksudnya ya yaitu si Ripper Bear ini gua suka banget kalungnya bro ama jam tangannya si Ripper Bear ya kita langsung cari aja Oke ini dia kacamatanya bro untuk si Ripper Bear dan kita cari bajunya untuk bajunya dia yang ini bro jaket hoodie plus tengahnya ada tulisan Supreme ya kayaknya kita lepas dulu dan dia pakai kalung ya wah kalung dollar ini gua suka banget sih bener-bener Ripper sejati coy dan dia pakai jam tangan ini juga yang yang paling gua sukain dari dia coy pakai jam tangan juga Oh ya gua lupa ngelepas skin RGB gua nih Nah ini dia bro untuk penampakannya coy kurang lebih ya ini udah lengkap guys penampakannya kayak gini Oh ya gua lupa lepas di rambutnya coy dan ini dia bro untuk menampakkan si Ripper Bear nya menurut kalian gimana coy keren apa enggak kalau menurut gue sih keren banget ya ini bentuk Ripper Bear ini untuk bajunya oke banget tetapi untuk kacamatanya kalau menurut gua terlalu norat deh kacamata gini tapi tetap keren bro gua suka kalung sama jam tangannya Oke kita ke next yaitu Sheriff Bear coy kita langsung lihat aja bro untuk Sheriff nya lengkapannya oke di sini ada topi cowboy nya bro untuk si Sheriff dia bajunya yang ini baju cowboy dan ada lagi Kak aksesoris lainnya dari yang gua lihat sih kayaknya nggak ada lagi ya Oh masih ada bro ini sepatunya coy dia pakai sepatu boot ya ternyata masih ada bro pakai sepatu boot dan dan apalagi yang kurang Oke ini dia untuk musiknya bro wuuh nah gila asik coy yang Sheriff juga asik banget ya untuk musik ya dan untuk penampakan bandelnya keren banget ya kalau menurut gue coy kalau menurut kalian gimana coy untuk penampakan bandelnya si Sheriff ini silahkan komentar aja di bawah kalau menurut gue tetap keren banget sih untuk bandel-bandelnya all-in banget ya untuk seri pilih gila bro Oh ya dikasih masker dia bro dibawahnya bukan masker tapi apa sih namanya lupa gua entahlah Bro jadi kurang lebih ini bro untuk penampakannya dan ini musiknya juga ya tadi gua lupa nge-review musiknya si Ripper coy dan ini dia bro untuk musiknya si Ripper jujur dari ketiga musik ini yang paling gua sukain itu yang Ripper Bear ya dan untuk nomor 2 nya gua kasih ke Night Bear untuk nomor tiganya mungkin Sheriff dan nomor empatnya yang summer bro musiknya asik semua asli bro ini kan tadi gua lupa nge-review juga untuk langitnya bro kalian lihat coy penampakan langitnya berubah total ya wah gila bro untuk penampakan langitnya gila beda banget coy kalian lihat sendiri berasa malam hari ya senja coy lebih tepat Oke ini untuk yang kedua adalah gulma menggelinding coy gimana gulmanya apakah kita harus dimodein Oh enggak coy enggak perlu di mode gurun dia ada gulma gulma ini biasanya ada di gurun-gurun dan kita bisa nge-interaksi gulmanya bro wah gila coy makin hidup ya temanya bro Oke disini kurang lebih makin hidup coy temanya Oke bro kita udah sampai di map gurunya dan disini gua bakal nge-review mobilnya ya seperti yang kalian lihat bro tadinya harusnya disini ada TV tapi disini udah ada mobilnya coy Oke langsung kita pakai aja bro wah keren banget bro lihat coy widi makin ganteng ya karakter kita karakter kita bro dan mobilnya juga keren banget Oke kita langsung kendaraan aja coy nos iya uh suaranya bro gila coy ke mobil balap Oke kita langsung ke asis aja sekalian review si papan seluncurnya seluncurnya iya set widi remnya pakem kali Joy Oke kita bakal review si papan seluncurnya coy kita lihat blet wah bisa bahwa tapi dia enggak kebal sama buaya ya PT papan seluncurnya Oke bro itu dia bro jadi kalau kalian kair kalian udah nggak berenang lagi tapi tetep ya kalian nggak bisa kebal dari yang namanya serangan buaya dan kayaknya udah enggak ada lagi yang bisa go review ya Oke bro buat kalian yang setuju goreview si mobil sama skateboard ini di map-map tertentu silahkan komentar aja di bawah karena sini gua cuma mau ngereview bandel ya doang Oke bro menurut kalian gimana bro untuk bandel-bandelnya worth it apa enggak silahkan komentar di bawah dengan harga Rp27.000 ini kalau menurut gue pribadi di sini worth it banget ya untuk bandel-bandel dan keren-keren banget terutama musiknya gue jujur suka banget saya mau musik ya semuanya enak-enak banget gua apresiasikan ini bener-bener keren coy nggak rugi sama sekali dengan Rp27.000 ini dan hasil pembeliannya yaitu katanya disumbangin ke pembuat musiknya Oke respect banget coy membuat musiknya bisa ngasih musik sekeren ini coy Oke Bro jadi itu aja untuk hari ini terima kasih buat belom ton terus juga buat belom like dan subscribe dan sampai jumpa di next video dadah